Halo selamat pagi anak-anak ibu semua Selamat pagi Pagi Miss Pagi Miss Oke gimana kabarnya Sehat Miss Sehat ya Alhamdulillah semua ya Oke Biar enak yang namanya lagi kangen-kangenan Buka kamera semua ya Biar cintanya ibu Tidak bertepuk sebelah tangan Ya kan Nah ingat syarat Buka kamera Biar ibu tengok Biar enggak cintanya bertepuk sebelah tangan Biar enggak cuma ibu aja yang cinta Udah itu ingat Selama jum Wajib senyum Yang enggak senyum ibu anggap Absen ya Yang enggak senyum Namanya absen Oke baik Senyum kok terlalu rata Miss Terlalu indah Begini Terlalu indah ya Begini aja pun Susah banyak senyum Oke Ibu enggak bisa buka masker ya Jadi enggak apa-apa Nah baik Anak-anak ibu semuanya Nah ibu Mau kasih materi yang terakhir ya Kenapa ibu kasih hari ini Karena Dua les berikutnya Itu hari apa Besok ya Itu ibu kasih nanti latihan Besok Jumat Miss Besok ya Jadi itu ibu kasih latihan Makanya ibu kasih Jumat hari ini ya Nah Materi kita hari ini Yang mau ibu kasih itu Yaitu mengenai Perhatikan Mengenai apa Sudah lihat semua Masih loading Masih loading ya Sudah Miss Oke Baik Mengenai adhesi Kohesi Meniskus Dan kapilaritas Ya Nah Apa itu adhesi Apa itu kohesi Kemudian meniskus Dan kapilaritas Itu adalah Gejala-gejala yang kita lihat Pada jad Ya Sebelumnya kita sudah Belajar mengenai Masa jenis Ya kan Yang di video kemarin kan Ada kan Masih ingat Masa jenis Masih ingat masa jenis belum Masa jenis itu apa Perbandingan Antara Masa suatu benda Terhadap Polumenya Gitu ya Nah Masa jenis itu Mempengaruhi Bagaimana Sifat-sifat Daripada jad Tersebut Nah Ini ada beberapa Gejala-gejala Mengenai jad Juga Ada adhesi Kohesi Meniskus Dan kapilaritas Apa itu adhesi Perhatikan Sudah dilihat Belum Sudah miss Nah Adhesi itu Adalah Gaya tarik-menarik Antara partikel Yang tak sejenis Dalam suatu jad Ada yang namanya Partikel Partikel itu Penyusun jad Jadi ada Partikel Yang sejenis Ada partikel Yang tak sejenis Jadi Kalau dikatakan Gaya tarik-menarik Antara partikel Yang tak sejenis Itu disebut Dengan istilah Adhesi Ya Kemudian Ada Kohesi Gaya Tarik Atau Tarik-menarik Antara partikel Yang sejenis Ya Ini harus Kamu ingat ya Nak Nah Kalau kita lihat Ada di sini Digambarkan Partikel Yang adhesi Digambarkan Ada yang hijau Sama yang biru Ada nampak ya Ada Ada Nah yang hijau ini Berbeda Yang hijau ini Berbeda Dengan yang biru Mereka saling tarik-menarik Itu namanya Adhesi Ya Nah Yang ini Yang biru Dengan yang biru Saling tarik-menarik Mereka sama Sejenis Itu namanya Kohesi Bisa dipahami Bisa dipahami Bisa Oke Sekarang Perhatikan Semuanya Ibu Ya Perhatikan Semuanya Nah Pernah Enggak Kamu melihat Kalau Misalkan Keluar Tetesan Tetesan Air Dari Kran Di rumahmu Ya Dia Air itu Akan Mengarang Bentuk Bulat Kalau Dia Pelan Sekali Dia akan Seperti Berbentuk Bulat Ya kan Pernah gak Lihat Tetesan Itu Mengarang Bentuk Bulat Ya kan Mengapa Bisa Mengapa Bisa Begitu Karena Gaya Tarik-menarik Antar Partikel Sejenis Dalam Air Itu Kuat Lebih Kuat Daripada Terhadap Udara Makanya Dia seperti Berusaha Bersatu Dalam Bentuk Yang Bulat Begitu Jadi Kalau Misalkan Kamu Lihat Tetesan Tetesan Itu Dia berusaha Berbentuk Ke Bulat Gara-gara Partikel Partikel Air Di Dalam Jajah Air Itu Berusaha Menyatu Terus Tarik-menarik Dia Partikel Sejenis Terus Tarik-menarik Makanya Dia berbentuk Kebulat Nah Bisa Dipahami Ya Itu Karena Kohesinya Kuat Tarik-menarik Sejenis Dia Kuat Sedangkan Adhesinya Lemah Adhesinya Apa Antara Air Dengan Udara Masih Lebih Kuat Kohesi Daripada Air Daripada Akhesi Terhadap Udaranya Oke Sampai Disitu Bisa Enggak Bisa Mis Oke Kohesi Itu Gaya Tarik-menarik Sejenis Berarti Air Dengan Air Dia Lebih Kuat Dibandingkan Air Terhadap Udara Nah Atau Begini Kalau Pernah Kamu Perhatikan Ada Termometer Raksa Di rumahmu Termometer Klinis Yang Masih Berisi Raksa Coba Dulu Sok Lugu Sok Sok Gak Bersalah Pecahkan Termometer Yang Ada Di Rumahmu Baru Mamanya Marah Ya Kan Maksud Ini Aku Gak 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 Tahu Dia Berbentuk Cairan Cairan Raksa Kalau Misalkan Itu Kamu Pecahkan Maka Kamu Akan Melihat Raksa Yang Keluar Yang Kecil-kecil Itu Akan Berbentuk Seperti Kelereng Mengapa Bisa Begitu Karena Gaya Tarik Menarik Antar Partikel Sejenis Dalam Raksa Itu Kuat Atau Kohesinya Kuat Dibandingkan Gaya Tarik Menarik Antara Raksa Dengan Udara Di Sekitarnya Atau Antara Raksa Dengan Benda-benda Lain Di Sekitarnya Adhesinya Lemah Ya Nah Sekarang Apa Yang Bisa Dipengaruhi Oleh Adhesi Dan Kohesi Ini Nah Kita Perhatikan Ada Yang Namanya Gejala Meniskus Gejala Meniskus Nah Ibu Share Gejala Meniskus Gejala Meniskus Ini Biasanya Dipengaruhi Oleh Yang Namanya Adhesi Dan Kohesi Sabar Ibaratnya Kalau sama Manusia Adhesi Kohesi Ini Nah Gini Si Daryl Tarik Menarik Sama Si Albert Itu Namanya Kohesi Daryl Sama Si Albert Saling Mencintai Itu Namanya Kohesi Itu Haram Ya Haram Loh Kan Gak Ibu Bilang Bagus Nah Kalau Misalkan Adhesi Itu Ibarat Si Albert Saling Mencintai Dengan Si Gabriela Itu Benar Gabriela Senang Ya Albert Juga Albert Senang Tadi Tunggu Benar Enggak Itu Ibaratnya Jadi ingat Kohesi Itu Sama Partikel Yang Sejenis Adhesi Sama Partikel Yang Tak Sejenis Ya Kan Ya Mis Nah Lihat Dulu Meniskus Itu Apa Nah Lihat Meniskus Ya Kamu Perhatikan Ya Nak Nah Meniskus Adalah Melengkungnya Permukaan Jak Cair Akibat Adhesi Dan Kohesi Ya Jadi Kalau Misalkan Ada Pipa Sempit Atau Wadah Ya Permukaan Jat Cair Yang Ada Di Dalam Wadah Tersebut Bisa Mengalami Yang Namanya Meniskus Ada Yang Cembung Ada Yang Cekung Kalau Cembung Dia Melengkung Ke Atas Kalau Cekung Dia Melengkung Kedalam Bisa Dilihat Nak Ini Jason Jalan Jalan Ibu Bicara Jason Jalan Jalan Lihat Dulu Kalau Ibu Katakan Tadi Meniskus Itu Adalah Melengkung Permukaan Jat Cair Coba Lihat Dulu Semua Yang Ibu Tunjukkan Pada Kursor Ada 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 Melengkung Kedalam Kalau Dia Melengkung Kedalam Ini Namanya Meniskus Cekung Oke Ada Melengkung Keluar Kalau Dia Melengkung Keluar Itu Namanya Meniskus Cembung 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 Nah Ini Dipengaruhi Oleh Adanya Adhesi Dan Kohesi Ya Adhesi Dan Kohesi Nah Lihat Dulu Air Kita Tumpahkan Ke atas Kaca Bisa Lihat Kursor Yang Ibu Tunjukkan Si Abis Apa Yang Jadi Kalau Misalkan Air Di Dalam Kaca Berserak Airnya Merekat Ke Kaca Ya Enggak Iya Mis Nah Pernah Melihat Air Di Daun Talas Ya Mis Air Di Daun Talas Pernah Dengar Lagi Mereka Bergabung Di Daun Talas Enggak Makanya Sampai Ada Lagunya Bagai Air Di Daun Talas Bagaimana Cintakan Terbalas Gitu Karena Apa Enggak Menyatu Nah Lihat Ya Ini Air Air Dia Seperti Bulatan Bulatan Terus Di Daun Talas Enggak Menyatu Kalau Disini Apanya Yang Kuat Kohesi Atau Adhesi Oke Lihat Kohesi Kohesi No Kohesi Tadi Kita Katakan Partikel Sejenis Tarik Menarik Ini Yang Tarik Menarik Adalah Air Dengan Kaca Jadi Ini Cintanya Berbalas Mereka Saling Tarik Menarik Ya Ini Adhesinya Yang Kuat Mereka Saling Mencintai Oke Nah Ini Bagaimana Ini Bagaimana Seperti Lagu Ibu Tadi Bagai Air Di Daun Talas Mana Mungkin Cintakan Terbalas Buat Apa Dan Percuma Saja Lihat Airnya Airnya Dia Dia Menyatu Kaling Tarik Menarik Airnya Lebih Kuat Tarik Menarik Antara Air Sesama Air Daripada Tarik Menarik Antara Air Dengan Daun Talas Talas Nah Berarti Di sini Apanya Yang Kuat Kohesi Atau Adhesi Sayang Kohesi Kohesi Yang Kuat Adhesinya Lemah Tarik Menarik Sesama Air Kuat Tarik Menarik Antara Air Dengan Daun Talas Lemah Ya kan Nah Kalau Di sini Apanya Yang Kuat Adhesi Adhesi Tarik Menarik Antara Air Dengan Kaca Kuat Tarik Menarik Sesama Air Lemah Atau Kohesinya Lemah Nah Jadi Ini Melengkung Kedalam Gara-gara Adhesinya Yang Kuat Lihat Kursor Ibu Air Menarik Wadahnya Nah Meniskus Cembung Terjadi Karena Kohesi Raksa Lebih Kuat Daripada Adhesi Antara Raksa Dengan Wadah Sampai Di sini Bisa Guys Bisa Mis Paham Gak Paham Mis Jadi Kalau Ini Mereka Tidak Saling Mencintai Ya Kan Inilah Namanya Apa Apanya Yang Kuat Tadi Ibu Katakan Mereka Tak Saling Mencintai Guys Apa Namanya Kohesi Saling Saling Menyatu Air Dan Daun Talas Tidak Menyatu Air Menarik Air Sehingga Dia berbentuk Seperti Kelereng Ya Kan Dia Tidak Menyatu Dengan Talas Jadi Yang Kuat Itu Adalah Tarik Menarik Sesama Air Ini Air Menyatu Dengan Kaca Atau Tak Sejenis Makanya Ini Yang Kuat Adhesi Ya Ingat Kohesi Yang Sama Adhesi Tak Sama Kita Lanjut Udah Lihat Kapilaritas Yes Kapilaritas Kapilaritas Itu Apa Meresapnya Jak cair Melalui Lubang Lubang Kecil Atau Kita Sering Sebut Lubang Kapilar Ya Lubang Kapilar Yes Lubang Kapilar Kalau Zaman Dahulu Ibu Masa Itu Masih Pakai Kompor Yang Sumbu Ya Kompor Sumbu Kalau Sekarang Kan Pakai Kompor Gas Gas Kalau Ibu Zaman Dahulu Itu Pakai Kompor Sumbu Kompor Sumbunya Itu Aku Yang Nelestri Atau Memanfaatkan Yang Namanya Peristiwa Kapilaritas Ya Jadi Minyaknya Itu Di bawah Kemudian Ibu Nyalakan Sumbu Di atas Ya Kemudian Minyak Dari bawah Itu Meresap Naik Ke atas Itulah Yang Memanfaatkan Yang Namanya Kapilaritas Nah Kalau Kamu Lihat Ya Jangan Tutup Kameranya Jason Ibu Kangen Iya Bentar Mis Ambil Barang Nggak Boleh Nanti Bentar Lagi Soalnya Kita Sudah Selesai Ya Oke Mis Ibu Kalau Kangen Nggak Konsen Ngajarnya Jadi Nggak Sesuai Harapan Yes Nggak Sesuai Harapan Nah Lihat Dulu Peristiwa Kapilaritas Ini Ada Air Ada Kain Iya Kan Nah Kain Ini Kita Lihat Meneteskan Air Ke bawah Kok Bisa Karena Airnya Naik Ke Atas Atau Meresap Lewat Lubang Lubang Kapilar Daripada Kain Hingga Akhirnya Jatuh Ke bawah Inilah Namanya Peristiwa Kapilaritas Nah Sekarang Kamu Lihat Dulu Ada Disini Obor Pernah Dengar Obor Nggak Kayaknya Zaman Sekarang Nggak Kenal Lagi Obor Ya Zaman Dahulu Itu Mis Sebelum Lampu Dikenal Kita Pakai Obor Jadi Obor Ini Obor Ini Ada Namanya Sumbu Bisa Berupa Kain Sumbu Ini Terus Memanjang Sampai Ke Bawah Di Bawahnya Itu Ada Minyak Oke Nah Minyak Minyak Ditarik Oleh Sumbu Naik Ke Atas Makanya Apinya Selalu Menyala Oke Bisa Paham Bisa Mis Awas Nggak Bisa Ya Ibu Makan Nanti Satu Kelas Oke Sampai Disini Nah Kita Sampai 8.15 Ya Ya Nggak Ya Sudah Sudah Masuk Mapel Yang Lain Namun Sebelumnya Ibu Menunjukkan Gambar Berikut Wow Gambar Apakah Itu Gambar Apakah Itu Oke Semua Bisa Lihat Udah 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 Sampur Ada Sampur Ini Untuk Besok Ibu Tanya Dulu Ya Ini Ada Namanya Minuman Berlapis Ya Ini Kok Bisa Begini Ya Berlapis Ya Ini Karena Ada Perbedaan Masa Jenis Masa Jenis Itu kan Sangat Mempengaruhi Yang namanya Cerapatan Partikel Partikel Penyusun Suatu Benda Ya Nah Biasanya Kalau Semakin Besar Masa Jenisnya Tentu Kerapatan Partikel Penyusunnya Itu Akan Semakin Rapat Ya Masa Jenis Semakin Besar Tentu Semakin Rapat Partikel Penyusunnya Kalau Kamu Lihat Berarti Mana Yang Masa Jenisnya Lebih Besar Merah Hitam Dan Hijau Hitam Mis Merah Mis Masa Jenis Yang Paling Rapat Berarti Merah Merah Yang Rapat Merah Semakin Ke Atas Semakin Ringan Dia Ya kan Ya enggak Iya Mis Oke Mencari Masa Jenis Kalau ini Gimana Orang Lagi Buka Kamera Masa Jenis Begini Bagaimana Cara Menghitungnya Bagaimana Hitung Masanya Dulu Hitung Volumenya Volumenya Gimana Yang Ini Dikurang Ini 90 Kurang 50 Masa Jenisnya Gimana Masa Jenisnya Gimana Masa Per Volume Berarti Ini Dibagi Selisih Daripada 90 Kurang 50 Oke Harusnya Udah Bisa Baik Sampai Disitu Ada Yang Mau Ditanya Sama Ibu Gimana Aman Amankah Indonesia Aman 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 Sentosa Yakin Aman Sentosa Mis Aman Sentosa Sangat Yakin Sangat Yakin Misal Kisi 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 Yang Kisi 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 Kan Udah Dijelaskan Gak 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 Sampai Di sini Ada ya Udah aman Ya Tapi Bahan Ujiannya Apa Mis Bahan Ujiannya Dari Awal Mengenai Jat Sampai Habis Oke What Oh My God Ibu Gak Enak Mengganggu Yang Namanya Mata Pelajaran Lain Jadi Sebelum Kita Apa Namanya Selesai Seperti Biasa Upacara Wajib Yaitu Foto Foto Ayo Semua Dengan Gaya Semua Buka Kamera Dan Senyum Paling Manis Senyum Harus Bisa Seperti Senyum Bu Putri Gak Nampak Pun Oh Harus Nampak Ya Guys Oke Oke Mas Sekarang Bias Dari Bias 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 Kesehatan Oke Satu Begini Aja Gak Apa Ya Bias Semua Buka Kamera Satu Dua Oke Slide Pertama Ya Nah Slide 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 Kedua Tetap Gaya Ter Gaya Ter Mantap Slide 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 Yang Tutup Kamera Absen Yang Tidak Senyum Absen Satu Dua Ini Kepin Gak Senyum Absen Kamu Absen Kamu Harus Senyum Baru Gak Absen Satu Dua Oke Ada Rang Sakit Kenapa Sakit Bibirnya Kelamaan Senyum Ya Hanya Ada Kecil Aku Terbiasa Serius Oh Ya Terbiasa Senyum Baik Terima kasih Anak-anak Ibu Semuanya Sehat Semuanya Ingat Kita Akan Ujian Jadi Semangat Mengulang-ulang Pelajaran Yang Sudah Selesai Ada Mau Ditanya Oke Gak Ada Ulang-ulang Lagi Oke Bye Bye Thank you Bye 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 Bye